Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, HiReview. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal, yaitu sepatu Brodo. Pada awal tahun 2024 ini, sepatu Brodo mengeluarkan salah satu siluet terbarunya, yaitu sepatu Ace Nova. Ini jadi di kotaknya sudah terdeskripsikan, Ace Nova. Yang mana terdapat dua colorway, yang saya beli ini yang warna grey atau warna abu-abu, dan juga ada yang warna black, yang warna hitam. Untuk sepatunya sendiri, saya di ukuran 43 dengan sentimeternya, kalau menurut deskripsi dari barangnya itu di 28,1. Kita langsung aja nih, nggak usah banyak basah-basih, kita bahas dari sisi sepatunya ya. Kita mulai dari kotak sepatunya. Kotak sepatunya tidak ada yang berbeda daripada kotak sepatu Brodo yang lain. Jadi ini adalah kotak sepatu Brodo yang normal saja, jadi ada logo Brodo, tulisan Brodo, ada tulisan Engineer, lalu di sini ada website-nya. Nah, di website inilah saya membeli sepatunya, karena memang sepatu Ace Nova tersebut hanya dirilis di website-nya Brodo ya. Di sini ada alamatnya, kontak dan lain sebagainya. Di sini nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada map dari peta Indonesia. Ya, ini sama dengan sepatu Brodo yang lainnya yang pernah saya beli. Oke. Kita langsung buka dan masuk ke bagian sepatunya. Nah, simple banget, jadi ya hanya paper box biasa berwarna putih dan di dalamnya ada sepatunya. Kita coba keluarkan saja ya. Dan inilah ya sepatu Ace Nova yang warna grey yang saya beli dari sepatu Brodo. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, secara siluet ini adalah sepatu running retro ya, kalau dari desainnya. Tapi juga diberikan beberapa sentuhan desain yang modern. Sekilas mungkin teman-teman pernah lihat siluet yang serupa di brand sepatu lain yang seperti ini. Tapi menurut saya, eksekusi sepatu Brodo di siluet Ace Nova ini sangat baik ya. Jadi ketika pertama kali campaign-nya saya lihat di Instagram, itu benar-benar menarik banget ketika melihat on-foot dari sepatu Ace Nova ini di campaign-nya sepatu Brodo ya. Tapi kita coba bahas saja dari seluruh bagian sepatunya ya. Seperti apa nih sepatu Brodo Ace Nova ini ya. Apakah memang mengikuti hype-nya atau tidak? Kita lihat saja ya. Jadi untuk bagian outsole-nya seperti ini ya. Ini terbuat dari rubber filon ya. Berwarna hitam, lalu di bagian sini ada warna putih ya. Tentunya pola seperti ini akan bisa membuat grip yang sangat baik juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dari bagian outsole-nya saja, bisa dilihat ini sepertinya ya cocok untuk teman-teman yang memiliki kaki lebar. Karena bisa dilihat di bagian depannya ini dia agak cangki memang. Jadi dia memberikan space, memberikan ruang yang lebih untuk teman-teman yang memiliki kaki lebar. Begitupun kalau kita lihat dari atas kan, dari bagian outsole-nya sudah mulai terlihat. Sehingga nanti ketika digunakan ini cukup nyaman ya. Oke, misalnya juga sama ini terbuat dari rubber filon gitu ya. Cuma di sini dia berwarna putih. Jadi kalau dipencet-pencet ini cukup empuk ya teman-teman. Nanti kita coba aja saat digunakan seperti apa. Nah bagian uppernya ini adalah kombinasi dari beberapa bahan. Yang didesain sedemikian rupa sehingga membentuk siluet esnova yang seperti ini. Ini dari sisi siluet konstruksi menurut saya bagus banget ya. Gak tau kenapa ini ketika dilihat itu clean, kemudian perpaduan warnanya, kemudian layering-layering dari setiap bahannya itu menurut saya pribadi pas sekali ya. Tapi kita coba lihat bagaimana bahan-bahan ini berkontribusi dalam bagian upper esnova ini ya. Bagian depan di bagian tow-nya ini ada bagian yang mana terbuat dari sweat ya. Ini warna grey ya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini ada mesh-nya tentunya untuk memberikan sirkulasi yang baik ketika kita menggunakan sepatunya. Ini cukup banyak pori-pori atau titik-titik sirkulasi dari bagian sepatu ini ya. Ini mesh, di sini juga ada mesh. Ya, kemudian di bagian sini juga ada mesh, mesh lagi ya. Jadi, hampir di seluruh bagian sepatunya ini terbuat dari mesh. Kemudian di layering lagi dengan beberapa bahan seperti misalnya di sini ada vox leather ya. Di sini kan ada logo ruster big-nya atau paruh ayam-nya ya. Yang merupakan identitas dari sepatu Brodo. Ini terbuat dari vox leather berwarna grey tua ya, berwarna abu-abu tua ya. Kemudian di sini juga di layering menggunakan bahan sweat ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ada di mana aja sweat-nya. Di bagian depan, di bagian sini, dekat dengan tali sepatu. Kemudian di bagian belakang. Nah, di sini pun di bagian belakang juga ada logo Brodo ya. Di depos. Nih, tuh ini adalah logo Brodo. Kemudian untuk fox leather-nya ada di bagian ruster big. Di bagian sini layer paling luarnya ya. Lalu untuk mesh itu terlihat di bagian belakang, dekat dengan mata kaki, dan juga di bagian depannya. Seperti itu. Jadi, kombinasi seluruh bahan ini, kemudian bagaimana mereka melayering sepatu Esnova ini, menurut saya benar-benar bisa memberikan look retro dan juga fitur-fitur modern yang ada di sepatu ini. Dari sisi warnanya, ini color blocking-nya memang terdapat beberapa shades warna abu-abu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini. Abu-abu tuanya itu ada di bagian ruster big. Abu-abu yang sedikit lebih mudanya lagi ada di bagian mesh-nya. Lalu ada abu-abu dengan shades warna yang juga lebih terang itu ada di bagian sweat-nya ya. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti nama-nama warna itu bisa tahu ya ini warna apa, ini warna apa, ini warna apa. Tapi saya hanya bilang di sini abu-abu tua, muda, sedang, dan sebagainya ya. Oke, begitu pun naik ke bagian tali sepatunya. Ini tali sepatunya adalah flat laces, katun, berwarna grey juga, yang mana warnanya ini juga berbeda lagi nih. Dia bahkan lebih dekat ke warna lining yang ada di sini ya. Dia lebih dekat warna grey-nya dengan lining yang ada di sini. Dari sisi lubang sepatunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Di mana di sini sudah ditali sebanyak 5 lubang, silahkan teman-teman sesuaikan saja nanti mau pakai berapa lubang. Karena di sini posisinya ada yang di atas, ada yang agak ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti pengen agak nge-press mungkin sampai sini, tapi kalau memang masih agak lengang, cukup menyisakan 2 lubang seperti yang ada di sini. Tapi nanti saya coba pakai baiknya seperti apa. Kemudian naik ke bagian tangnya, di sini laces-nya juga dilengkapi dengan lace keeper ya. Jadi ada lace keepernya di sini yang terbuat dari bahan sweat ya. Sweat berwarna agak sedikit coklat ya. Grey dan coklat gitu. Jadi kayak ada kombinasi antara warna abu-abu dan juga sedikit coklatnya. Lalu ada di sini M sablonan dari logo brodo-nya juga. Jadi keren banget ini kayak ada nyambung dari lace keeper sampai ke bagian logo brodo-nya ya. Tentunya lace keeper ini akan memudahkan kita ketika kita menggunakan sepatunya ya. Supaya tangnya itu nggak jatuh-jatuh. Jadi ketika kita mau pakai itu akan lebih nyaman dan lebih mudah lagi. Tangnya sendiri ini terbuat dari bahan mesh dan foam. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat ini lumayan tebal bagian foam dari sepatu ini. Dan ini lumayan empuk juga. Tentunya ini untuk memberikan kenyamanan tambahan untuk di bagian atas kaki kita. Jadi begitu pun di bagian lining-nya. Lining-nya di sini juga terbuat dari bahan mesh. Empuk juga ini di bagian belakangnya. Dan tidak terlalu tajam ya. Ini menurut saya masih oke tapi nanti saya coba lagi pakai ya. Sehingga bagian kaki kita itu terlingkupi dengan sangat baik dan juga memberikan kenyamanan yang baik. Oke. Ke bagian dalam. Ini saya coba lepasin aja dulu ya. Untuk melihat ujung dari tali sepatunya. Ya seperti apa. Ujung dari tali sepatunya simple banget ya. Jadi lagi-lagi dia mengambil warna abu-abu dan juga ada di kayak di plastikin seperti ini ya. Jadi ini ada plastik transparan seperti itu ya. Untuk insole-nya ini ada tulisan Brodo tuh. Tulisan Brodo di sablon berwarna hitam. Lalu ada tulisan Live Epic di huruf B-nya di sini ya mungkin agak nggak jelas. Tapi kita coba bisa dilepas nggak ini insole-nya? Ya nggak ya. Agak susah ketika dilepas untuk insole dari sepatu ini. Tapi dari sisi keempukan untuk sepatunya ini cukup baik ya. Insole-nya oke. Jadi bagian luar outsole kemudian di bagian lining dan juga di bagian insole-nya ini sangat-sangat memberikan kenyamanan ketika kita menggunakan sepatu ini. Ya tentunya kenyamanan ini harus menjadi yang utama ya. Apalagi untuk sepatu yang mana kita selalu gunakan apabila kita keluar dan menjalankan aktivitas gitu ya. Kalau misalnya nggak nyaman, nggak empuk tentu itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa beraktivitas. Dan sepatu Brodo Snova ini menurut saya memiliki fitur-fitur yang sangat baik. Dari sisi desain ini keren banget tuh. Dari sisi desain ini keren banget bagaimana dia layering dan juga bagaimana dia bermain color blocking-nya ya. Ada shade-shade berwarna gray. Ini buat saya ini sangat oke. Ya tapi ini ada apa nih? Ada kayak gantungan di sini. Ya ini lagi-lagi ini normal. Jadi kalau misalnya kita beli sepatu Brodo pasti akan ada dapet gantungan seperti ini ya. Ini ada tag-nya yang mana mungkin ini mengarah ke website ataupun aplikasi dari Brodo. Seperti itu. Untuk harganya ya sepatu Snova ini dihargai di Rp499.000 sebelum ongkir ya. Sebelum ongkir dan sepatu ini waktu itu saya beli di website-nya Brodo di bro.do. Yang mana kalau teman-teman semakin sering membeli di website-nya Brodo ataupun misalnya di aplikasinya. Maka teman-teman akan mendapatkan point ya atau Brodo point di sana. Yang nantinya bisa ditukarkan untuk menjadi potongan harga seperti itu. Jadi semakin sering teman-teman bertransaksi melalui website-nya Brodo ataupun aplikasi-nya Brodo. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau beli sepatu Snova ini gitu. Nantinya teman-teman akan mendapatkan Brodo point yang bisa teman-teman tukar untuk menjadi potongan harga ya. Jadi jangan lupa untuk beli di marketplace ataupun website dan juga aplikasi resmi dari sepatu Brodo. Supaya teman-teman bisa mendapatkan sepatu yang juga asli dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Sepatu Brodo ini awalnya rilis pada awal Januari 2024. Tepatnya di tanggal 9 Januari 2024 jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang merupakan batch pertama yang dirilis melalui website secara eksklusif. Meskipun sebenarnya sepatu Brodo ini sudah ngasih teaser-teaser ya ke kita untuk ke Brodo Snova pada akhir tahun 2023. Tepatnya di bulan Desember 2023 sepatu Brodo sudah ngasih teaser nih bahwa mereka akan mengeluarkan rilisan sepatu baru mereka yaitu Brodo Snova ini. Dengan pesan bahwa semoga ketentraman akan selalu menyertai perjalanan kalian di 2024. Katanya seperti itu. Sampai jumpa di bulan Januari. Dan pada bulan Januari mereka merilis sebanyak 2 kali ya. 2 kali untuk sepatu Brodo Snova ini. Saya sendiri nggak dapet di rilisan pertama yang 9 Januari itu. Tapi saya baru akhirnya dapet sepatu ini di rilisan kedua yaitu di akhir bulan Januari. Di 28 Januari 2024. Juga sama di jam 3 waktu Indonesia Barat. Untuk sepatu Brodo Snova ini yang paling laris manis dilihat dari seberapa sering sepatunya sold out itu adalah yang warna grey ini kebetulan. Ya memang dibandingkan antara warna grey dengan warna black. Saya pribadi itu lebih seneng untuk yang warna grey. Meskipun yang warna black juga unik juga gitu. Dan sangat menarik ya kalau misalnya kita lihat dari sisi desain dan color blockingnya. Dia sama bermain di shades dari warna utama sepatunya. Jadi kalau misalnya ini grey maka dia bermain di warna-warna yang mendekati grey. Kalau yang black tentunya dia akan bermain di warna yang mendekati black dengan berbagai shadesnya lah. Dua-duanya sebenarnya menurut saya bagus. Kalau saya bisa beli dua ya saya beli dua-duanya sebenarnya. Tapi enggak dulu deh saya coba tes dulu bagaimana sepatu Brodo Snova yang warna grey ini kenyamanan dan juga fitnya di kaki saya. Ya sejauh yang saya pakai ini di awal itu enggak ada masalah ya. Menurut saya ini sepatunya oke banget empuk kenyal nyaman ya. Jadi sepatu Snova grey ini layak lah untuk teman-teman miliki dengan harga di Rp499.000 dengan bahan dan juga konstruksinya seperti ini menurut saya masih worth it untuk teman-teman miliki ya. Nah kalau sekarang misalnya teman-teman lagi kehabisan kan. Ini kalau saya cek di website-nya memang udah habis nih untuk Snova grey ini. Ya kalau memang teman-teman mau yang black ya silahkan. Tapi kayaknya ya sepatu Brodo akan merilis kembali sepatu Brodo Snova ini. Jadi coba aja ditunggu dan juga di cek di sosial medianya sepatu Brodo kapan mereka akan melakukan rilisan badge berikutnya. Ya supaya teman-teman enggak ketinggalan karena benar-benar laris manis nih sepatu Snova grey ini ya khususnya. Harus benar-benar dipantengin dan alhamdulillah sih saya masih dapet untuk yang badge 2. Meskipun di badge pertama saya enggak berhasil dapet sepatu ini tapi yaudah alhamdulillah disini saya bisa mereview sepatunya. Semoga review kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman cukup informatif sehingga teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi ataupun informasi baru terhadap sepatu brand-brand lokal kita khususnya sepatu Brodo ini ya. Terima kasih atas support dan dukungan dari teman-teman atas channel saya. Sekian dan sampai jumpa.